Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Inno 64 Nissan Vlady Z, ini 240Z ya yang di foto pre-ordernya juga bukan seperti begini gak ada tutupan Mica depan dan spion tadok pokoknya yang seperti warna merah sebelumnya lah ya tapi dirubah jadi mirip versi wangan Midnight ya backgroundnya juga kayak wangan ini 1.64 Vlady Z kok ngeblur ya terlalu silau ini Vlady Z di belakang ada siluet mobilnya di bawah license Inno license Inno, license Nissan logo Inno, ini ada medsosnya caution down warning seperti biasa ya ini wangan unlicensed ya bukan versi wangan beneran sih tapi ya dibikin mirip lah tapi ini pengiriman kali ini kacau bener ya biasa Inno gak pernah begini yang ini kliknya crack yang satu lagi juga crack dan yang saya mau buka itu bukan yang ini ya yang ini nih paling parah sampai lepas dari sasisnya tuh sampai spionnya dan itu belakang daktilnya juga mana sih tadi? patah ya ya ini langsung kita bukain aja sekalian kita perbaiki ya ya ini aduh sayang bener tuh spionnya tuh ini akriliknya juga jadi kebentur gitu ya jadi lecek langsung kita keluarin aja nah ini kayak di wangan Midnight gitu ya 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 gak bener-bener license si wangan sih iya aduh duluan berpatahan semua ini tuh daktilnya juga patah nih tinggal rusaknya parah gak ya wipernya masih nyatu ceknya ada yang cip gak dikit lecet ya karena ya kebentur-kebentur si nani wingnya aduh 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 ah ya nasib lah ini paling nanti kita lem lagi deh ini langsung kita bukain aja dari tatakannya sedih aja sih ya tuh bau sasisnya juga langsung lepas semua aduh ini gimana sih ya kita satuin dulu ya ya bisa dibilang untung patahnya ini gak gak patah kayaknya ya kayak lepas gitu aja jadi ini tinggal dudukin lagi paling nanti kita lem lagi ya ini masih bisa copot tinggal di dudukin ya ya ada cantolannya tinggal dimasukin tinggal dudukin aja nih ini dari plastik ya belakangnya ya duduk jadi gak masuk spionnya juga ya versi bukan versi sih kayak ya model cantolan gitu lah tinggal kita masukin ke lubangnya dan ya gitu aja deh ya coba lagi ya mesti dilem sih ya cuman sayang aja sih jadi lepas dan ya kerjaan lagi sih jadinya kan ya ntar aja lah ini ya detailnya jadi kelihatan nih kita lihat detail bodinya aja nih lampu depannya nih udah ketutup mica begitu ya tapi detail dalamnya kok kelihatan gak sih detail dalamnya kayaknya ada ya tuh kelihatan detail dalamnya lampu sign bagian bawah cuman dicat detail ini bampernya juga warna chrome tapi bagian sampingnya nih warna hitam ya apa apa chrome nya pudar atau memang begitu ya kayaknya memang begitu sih ya warna hitam tapi kalau di yang masih bagus kayaknya hitam juga sih ya ini kap mesinnya juga polos aja wipernya ini terpisah dari kaca ya spionnya ini dari plastik ada reflektor nya juga ini kaca belakang udah ada divogger ini logo Z nya ada detail handle pintu dan itu silver lubang kunci ya di sebelah kanan ini ada tangki bahan bakar yang silver itu juga lubang kunci tangki bahan bakar terus ini di belakang nih tadi ductile nya ya masih lepas nantilah kita lem license plate jepang ini mungkin disesuaiin sama wangan ya saya enggak terlalu ingat license plate nya lampu belakang ini juga dari Mika tapi kok rada butek ya enggak clear gitu sih tapi yang mobil tua memang enggak terlalu clear ya kalau lampunya ya memper belakang juga dari plastik diwarnain chrome gitu begitu ini kita langsung lihat detail interiornya aja mumpung udah lepas begini ya ini ada tulisan 240Z ini setir kanan ini joknya sparko yang dikiri enggak ada merek detail belakang ini ada apa sih strut bar ya ini ada kayak roll case tapi kok cuman di belakang sih ini juga udah enggak ada detail apa-apa tuh ada detail speedometer ya Inno itu speedometernya bagus sih kata enggak sih tuh ada detail speedometernya sih kalau di Inno ya itu di konsol tengah juga ada sedikit detail tapi ya cuman dikit dikit tapi ya oke lah ya kalau sasisnya sendiri ini dari day case dari besi kenal potnya dari plastik ini ada intercooler nya di depan ini dari day case ya ini udah nyatu udah nyatu sama cetakan berarti ini dari day case apa dari plastik ya sepertinya dari day case udah nyatu sama cetakannya sih kalau pelletnya sendiri ini ya model beginilah model Watanabe ini band karet udah pasti ada disk breaknya juga cuman ya ini pada berlepasan sih ini kita satuin dulu ya ya ini akhirnya udah terpasang kembali dan ternyata ini dia revetnya cuma satu baut ya cuman di depan ini kenna sebelum saya lem jadi nggak bisa saya balik ya ini rolling sih band karet rolling ya cuman ini belum saya lem ya jadi kalau kita balik masih lepas tapi ya nggak apa-apa lah kita tunjukin aja eh nggak lepas ya nah ini revetnya cuma satu dan ini ternyata depannya udah doll ya makanya dia lepas dan ini belakangnya sistem cantolan jadi kalau kalian buka itu pasangnya rada ribet sih ya udah pakai sistem cantor revetnya cuma satu tapi ya oke sih cuman sayang aja lepas dan jadi ya sedikit minus lah ya tapi kalau diperbaiki enggak terlalu parah sih masih oke oke aja ya kelihatannya ya ini cakep sih ya kalau kalian suka anime wangan midnight ini kayaknya wajib sih buat di koleksi ya ya itu aja deh untuk video kali ini kasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah